Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika Untuk itu, marilah pertemuan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan grafik fungsi kuadrat Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas cara melukis grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel Untuk kali ini, kita akan melukis membuat skecah grafik fungsi kuadrat tanpa menggunakan tabel Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk melukis grafik fungsi kuadrat tanpa menggunakan tabel Langkah pertama, kita harus mengidentifikasi dulu Grafik tersebut itu nanti terbuka ke atas atau terbuka ke bawah Baik, kita akan lihat, kita bandingkan Di sini ada tiga grafik fungsi kuadrat Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah Yang berwarna hitam, ini grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2 Kita mati Yang berwarna biru, ini grafik Y sama dengan X kuadrat men 3X plus 2 Yang berwarna merah, ini grafik Y sama dengan men X kuadrat men 5X men 4 Nah, di sini bisa kita amati Yang membedakan grafik itu terbuka ke atas atau ke bawah Itu adalah terletak pada tanda X kuadratnya Nilai A-nya Yang terbuka ke atas, ini nilai A-nya adalah positif Yang terbuka ke bawah, nilai A-nya negatif Oke Dengan demikian, maka Dapat disimpulkan bahwa Grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C Ini akan terbuka ke atas jika A-nya positif Yaitu koefisien X kuadratnya positif Akan terbuka ke bawah jika A-nya negatif Yaitu koefisien X kuadratnya negatif Kemudian, itu nanti ada ciri-ciri yang lain Jika D-nya positif Jika D-nya positif D itu adalah determinan Determinan telah kita bahas tentang Di bab yang terdahulu Persamaan kuadrat Yaitu B kuadrat men 4AC Itu dilambangkan D Jika D-nya positif Maka grafik akan memotong sumbu X di dua titik Jika D-nya sama dengan 0 Maka grafik akan memotong sumbu X di satu titik Dan jika D-nya negatif Maka grafik tidak memotong sumbu X Nah, dari sini Itu bisa kita buat Kita buat Untuk mengingat Bisa dibuat Cara yang mudah Misalnya Bentuknya nanti Ada Ada 6 kemungkinan Kemungkinan yang pertama Ini sumbu X Ini mendatar Grafik ini Memotong Terbuka ke atas Dan memotong sumbu X di Dua titik Kalau kondisi demikian Maka Di sini bisa dipastikan Bahwa A-nya positif Karena terbuka ke atas Dan D-nya positif Karena memotong sumbu X di dua titik Kemungkinan yang kedua Oke Terbuka ke atas Dan memotong sumbu X di satu titik Kondisi demikian Itu A-nya positif Karena terbuka ke atas Dan D-nya sama dengan 0 Karena Memotong sumbu X di satu titik Kemungkinan ketiga Grafik tidak memotong sumbu X Menghadap ke atas Terbuka ke atas Ini bisa dipastikan bahwa A-nya positif Karena terbuka ke atas Dan determinannya Negatif Karena tidak memotong sumbu X Oke Kemungkinan keempat Kondisinya demikian Terbuka ke bawah Berarti A-nya Negatif Memotong dua titik Terhadap sumbu X Berarti D-nya positif A-nya positif A-nya positif Terbuka ke bawah D-nya Determinannya positif Karena memotong di dua titik Kemungkinan ke Lima Terbuka ke bawah Terbuka ke bawah Dan memotong sumbu X di satu titik Yaitu A-nya positif Yaitu A-nya negatif Karena terbuka ke bawah Determinannya nol Karena memotong satu titik Kemungkinan yang keenam A-nya negatif A-nya negatif Dan determinannya Negatif Terbuka ke bawah Dan tidak memotong sumbu X Nah Ini langkah pertama Untuk mengamati Kira-kira nanti Sketchannya itu terbuka ke atas Atau terbuka ke bawah Kemudian Langkah kedua Yaitu Menentukan titik potong terhadap sumbu X Titik potong terhadap sumbu X Ini diperoleh jika Y-nya nol Kemudian Langkah ketiga Menentukan titik potong terhadap sumbu Y Ini diperoleh jika X-nya nol Ingat Kalau sumbu X tidak potong terhadap sumbu X Maka Y-nya nol Kalau tidak potong sumbu Y Maka X-nya yang nol Langkah keempat Kita cari Persamaan sumbu simetri Ini diperoleh dari X sama dengan Dari persamaan X sama dengan Min B per 2A Yang langkah kelima Kita mencari nilai optimum Nilai optimum ini nanti ada Dua jenis Bisa maksimum Bisa minimum Kapan nilai optimum yang adalah Maksimum Nilai optimum ini akan maksimum Jika grafiknya terbuka ke bawah Dia akan mempunyai nilai Y Minimum Itu jika Grafiknya terbuka ke atas Ini diperoleh dari Persamaan Y sama dengan Min D per 4A Ingat D-nya adalah Determinan Determinan ini dulu Di pertemuan yang lalu Atau pada bab yang lalu Itu di Notasikan D-nya itu adalah B kuadrat Min 4AC Kemudian langkah yang kelima Menentukan titik balik Atau titik puncak Itu diperoleh dari Gabungan dari Persamaan sumbu simetri Dan nilai optimum Untuk X-nya adalah Dari sumbu simetri Dan Untuk Y-nya Dari nilai optimum Kemudian setelah itu Baru kita bisa melukis Sketch-nya Sebagai contoh begini Sketch salah grafik Y sama dengan X kuadrat Min 2X Min 3 Oke kita Lukis Langkah pertama Langkah apa itu Dari soal ini Maka A-nya bisa kita identifikasi A-nya adalah 1 B-nya min 2 C-nya adalah Min 3 Oke Langkah pertama Nah karena A-nya positif 1 positif Maka nanti Grafiknya akan terbuka Ke atas Langkah kedua Kita akan mencari Titik Potong terhadap Sumbu X Diperoleh dari Y sama dengan 0 Karena Y sama dengan 0 berarti X kuadrat Min 2 X Min 3 Ini sama dengan 0 Nah Y-nya 0 Oke Nah disini Bisa kita lihat Terdapat Persamaan kuadrat Pada babelan lalu Untuk persamaan kuadrat Kita bisa menyelesaikan Dengan cara Memfaktorkan Atau dengan Melengkapkan kuadrat Sempurna Atau dengan Menggunakan Rumus A-B-C Oke Kita Lakukan dengan Memfaktorkan Karena ini bisa Dipaktorkan Kita faktorkan Menjadi X plus 1 Kali X Min 3 Sama dengan 0 Jadi Apa itu Persamaan kuadrat ini Bisa difaktorkan Menjadi X plus 1 Kali X Min 3 Sama dengan 0 Sehingga X plus 1 Sama dengan 0 Dan X Min 3 Sama dengan 0 Dengan demikian Maka X Adalah Min 1 Pindah ruas Dan X Pindah ruas Jadi 3 Sehingga Disini ada 2 titik Jadi titik potongnya Terhadap Sumbu X Itu adalah Min 1 Koma 0 Karena Y nya 0 Oke Dan 3 Koma 0 Y nya 0 Kemudian langkah ketiga Titik potong terhadap Sumbu Y Ini diperoleh dari X sama dengan 0 Dari persamaan Y sama dengan X kuadrat Min 2 X Min 3 Karena X nya 0 Berarti Y sama dengan 0 kuadrat Dikurangi 2 kali 0 Dikurangi 3 Sehingga Diperoleh Y sama dengan Min 3 Jadi titik potong Terhadap Sumbu Y Adalah X nya 0 Koma Y nya Min 3 Kemudian langkah keempat Persamaan sumbu simetri Ini diperoleh dari X sama dengan Min B Per 2 A Kita ganti B dan A nya Yaitu X sama dengan Min Min 2 B nya tadi Min 2 Nilainya Min nya tetap Min-min Rumus Per 2 Per 2 Per 2 Kali 1 Sehingga Disini Min kali Min jadi Plus Jadi X sama dengan 1 Jadi persamaan sumbu simetri nya adalah X sama dengan 1 Ingat Disini Persamaan sumbu simetri nya 1 Ingat Karena disini Itu Nanti Bisa menentukan Ikut menentukan Titik puncaknya Langkah kelima Yaitu Nilai optimum Karena terbuka Ke atas Maka Nilai optimum Nya adalah Nilai Minimum Sehingga Y minimum Adalah Min D Per 4A D nya adalah Oke Disini kurang Min ini Oke Maka B kuadrat Min 4A C Per 4A Oke Sehingga Diperoleh Min B nya adalah Min 2 Min 2 kuadrat Dikurangi 4A Nya 1 Kali C Nya Min 3 Oke Disini berarti Min 4 Kali 1 Untuk min 4 Kali min 3 Adalah Plus 12 Sehingga disini Dikuadratkan Adalah Plus 4 Sehingga Y minimumnya Adalah Ini 4 Disini Adalah Plus 12 Per 4 Sama dengan Min 16 Per 4 Atau Min 4 Jadi Nilai Minimumnya Adalah Y sama dengan Min 4 Yang Langkah Yang ke 6 Yaitu Titik balik Titik baliknya Atau Titik puncaknya Itu adalah Sumbu simetri Tadi 1 Dan Y nya Adalah Nilai Optimum Min 4 Baru Setelah itu Bisa kita Melukis Oke Untuk langkah Melukisnya Kita lihat Kita sediakan Apa itu Medianya Kertas kotak Kita buat Persama Apa itu Sumbu X Sumbu Y Kemudian kita Kasih Apa itu Bilangannya Terus Langkah pertama Setelah media ini Sudah tersedia Langkah pertama Kita tentukan Tadi Persamaan Sumbu simetri Adalah X sama Dengan 1 Oke Ini kita lukis Dengan tanda putus-putus Ini Oke Kita ulang Nah itu Tanda putus-putus Garis putus-putus Oke Itu artinya Apa Sumbu simetri Nanti Di Sebelah Kiri Itu nanti Sama Dengan Di Sebelah Kanan Dari Garis itu Nah Titik-titik Yang telah Kita tentukan Tadi Kita cari Kita lukis Di sini Yang pertama Titik potong Terhadap Sumbu X Yaitu Tadi adalah X sama dengan Men 1 Dan X sama dengan Men 3 Kemudian Titik potong Terhadap Sumbu Y Yaitu 0, Men 3 Kita peroleh Tadi itu Kemudian Titik puncaknya Adalah 1, Men 4 Nah Kemudian Karena ini Sumbu simetri Tentunya Di sini Jarak Men 1 Dengan 3 Ini sama Ini jaraknya Terhadap Sumbu simetri Oke Kalau begitu Ini juga Sama Garisnya Jaraknya Ini tentunya Ada titik Di sini Nah Di sini Ada titik Ini Karena simetris Gitu Nah Kita lukis Gitu Baru Titik-titik Ini kita Hubungkan Dengan Apa itu Kurva Kurva Lengkung Yang mulus Gitu Oke Ini adalah Yang berwarna kuning Adalah Persama Apa itu Grafik Fungsi Kuadrat Y Sama dengan X Kuadrat Men 2 X Men 3 Tuh Nah Jadi Untuk Melatih Kita Supaya Terampil Dalam Belajar Tentang Grafik Fungsi Kuadrat Cobalah Latihan Ini Yang pertama Menentukan Nilai C Nilai C Atau Ya Jika nilai Optimum Nya ini Nilai Optimum Diperoleh Dari Y Sama dengan Min D Per 4 A Kemudian Yang kedua Mencari Nilai A Dan B Jika Diketahui B Jika Diketahui Kemudian Yang ketiga Melukis Grafik Fungsi Kuadrat Ingat Di sini X Kuadrat Men 3 Men 3 Negatif Berarti A Negatif Berarti Terbuka Ke Bawah Demikian Anak-anakku Pertemuan Kali ini Marilah Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Irobbil Alamin Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ali Minha conditions